Pemirsa masih di IDXN Samsung Closing dan sebelum kita lanjutkan perbincangan Pemirsa kita akan coba lihat terlebih dahulu saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan di tengah volatilitas atau kecenderungan melemah indah karga saham kabungan di sepanjang perdagakan hari ini. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda pemirsa apa saham pilihan yang direkomendasikan tampaknya berasal dari beberapa sektor yang berbeda ini. Yang pertama ada INTP direkomendasikan baik dengan support yang bisa diperhatikan. Di 9.800 resisten hingga ke 10.800 ini. Kemudian dari infrastruktur telekomunikasi tampaknya masuk ke dalam salah satu sampel lihan di tengah koreksi dalam yang sudah terjadi untuk Telkom. Dimana supportnya ada di 4.000 resistennya bisa hingga ke 4.500. Kemudian sampel yang ketiga Saratoga juga direkomendasikan baik dengan support yang bisa diperhatikan di 1.680 resisten hingga 2.050 sementara resisten pertama yang bisa diperhatikan di 1.900. Kemudian dari aneka industri ada Astra International juga direkomendasikan baik dengan supportnya di 6.000 resisten pertama di 6.275 dan resisten selanjutnya bisa menyentuh ke 6.475. Ya empat saham pilihan yang direkomendasikan dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Berlian Juvani Pemirisa yang masih bergabung di link zoom kami sampai sejauh ini. Pak Berlian kita lanjutkan kembali empat saham pilihan yang Anda rekomendasikan. Dan kita akan coba ulas satu persatu yang pertama ke INTP terlebih dahulu Pak. Tadi pun juga sempat Anda sigung sebenarnya. Pengembangan harga komunitas batu bara sampai sejauh ini dinilai cukup menguntungkan saham-saham dari produsen semen. Tapi dari beberapa saham INTP menjadi pilihan jika dibandingkan dengan beberapa saham produsen semen lainnya. Analisisnya Pak Berlian? Yang pertama adalah kalau INTP memang jelas secara laba di kuartal 1 ini lebih tinggi dibandingkan kuartal 1 di tahun 2022 Mas David. Dan ini menjadi salah satu kunci saya untuk memilih saham. Kemudian kalau kita bandingkan dengan SMGR meskipun juga sebetulnya cukup positif juga hasilnya di kuartal 1 ini. Namun dibandingkan dengan kuartal 1 di tahun 2022 tidak atau berbeda kinerjanya. Saya lebih prefer untuk kita cari saham-saham yang luar biasa pertumbuhan labanya Mas David. Baik penutupan hari ini di 1.175 menguat di 1,75 persen Pak Berlian. Tadi dari target price Anda bisa ke 10.800. Range-nya tidak terlalu lebar Pak? Atau dari 10.175 ke 10.800 ini targetnya sampai kapan ini Pak Berlian? Ya, di resistance yang awal saya melihat ada di level 10.400. Jadi untuk memang yang lebih dekat ke arah sana Mas David. Namun bagi penggemar INTP tentu memahami bahwa INTP ini cukup sering memberikan kejutan-kejutan. Jadi kalau naik bisa, naiknya pun lumayan Mas David. Naik satu hari 5 persen, 6 persen, 7 persen ataupun pernah ya levelnya juga cukup lebih tinggi daripada itu. Jadi masih cukup wajar sebetulnya untuk INTP ke level tadi. 10.800 tergak sampai kapan Pak? Lebih ke arah jangka menengah? Jangka menengah? Betul sekali Mas David. Sampilihan yang pertama INTP supportnya di 9.800 resistennya. Kami ralat ini cukup lebar maksudnya tadi di 10.400 hingga 10.800 penutupan hari ini masih di 10.175. Baik, kita bergeser ke sampilihan yang kedua dari infrastruktur telekomunikasi. Ada Telkom Pemirsa. Ini Telkom juga mengalami volatilitas yang cukup tinggi. Sempat cukup lama bergerak di bawah level 4.000-an. Kemudian beberapa waktu lalu naik signifikan bahkan menembus di atas 4.400-an. Namun dalam beberapa perdagang terakhir kembali tertekan. Dan level 4.100-an sudah ditinggalkan oleh Telkom. Analisis dan pertimbangan merekomendasikan Telkom. Pak Berlian. Ya, secara fundamental jelas ini lambatnya juga ada kenaikan Mas David dibandingkan dengan tahun 2022, kuartal satunya. Kemudian secara teknikal kita melihat dari penurunan dari level 4.500 sampai dengan 4.060 saat ini. Ini sebetulnya boleh dibilang masih punya hutang untuk ada rebound terlebih dahulu. Jadi paling tidak apabila kita menggunakan Fibonacci-nya, retracement-nya, ke level kurang lebih di level 4.200 sampai dengan di level 4.350, itu sebetulnya masih cukup wajar Mas David dengan penurunan yang setajam ini ya. Sementara untuk kinerja padahal tidak ada masalah. Itu untuk Telkom. Baik, dari sisi support yang bisa diperhatikan atau mungkin yang diwaspadai, Pak Berlian untuk Telkom, tadi supportnya ada di 4.000 ini. Tampaknya tidak berada cukup jauh dengan level penutupan hari ini. Betul sekali. Cukup dekat dengan harga level sekarang, kurang lebih hanya 1.5%. Jadi saya melihat ini merupakan area yang cicil beli apabila besok, terutama mengalami penurunan ya. Jadi range tersebut sampai dengan level 4.000, cicil beli saja. Saya rasa untuk naik sampai ke level 4.250 seharusnya masih didukung dengan fundamental yang cukup solid. Peluang jebol di bawah support 4.000 cukup kecil, Pak? Kalau kita sebagai trader, saya menggunakan dua pendekatan, Mas David. Apabila kita mencari saham-saham yang lebih konfirmasinya uptrend, maka probability-nya sebetulnya bisa menjadi lebih 55% lah pas David. Kita menggunakan metode breakout. Tetapi apabila kita mencari probabilitas yang kenaikan yang lebih besar, maka kita harus siap dengan saham-saham yang lagi jatuh, padahal secara fundamental labanya mengalami kenaikan. Dan ini saya lihat ada di Telkom. Jadi untuk pengenalan lebih lanjut secara teknikal, mungkin saja terjadi, namun sangat disayangkan kalau kita tidak mulai melakukan akumulasi beli di level 4.000-an ini. Baik, ketika jebol support di bawah 4.000, kemana arah Telkom selanjutnya? Ada support berikutnya di level 3.870, Pak David, saya lihat. Kemudian level berikutnya ada di level 3.720, ya. Namun dengan kondisi yang penurunan seperti ini, mestinya bahkan kalau kita bandingkan dengan UNTR sekalipun, penurunan yang cukup tajam, perlu ada rebound terlebih dahulu sebelum melanjutkan dan kita menangkap peluang itu sebelum kita melihat berikutnya. Kita beralih ke saham pilihan yang ketiga, jatuh kepada Saratoga Investama Sedaya TBK atau dengan kodis saham SRTK. Hari ini juga menguat cukup signifikan di 5,93% dan berada di level 17.85. Catatannya adalah dalam sepekan terakhir, Saratoga lebih cenderung tertekan dan lebih dominan bergerak di zona merah. Analisisnya untuk Saratoga. Saham Saratoga ini menjadi yang berbeda dibandingkan saham-saham yang lain. Nanti habis ini selain ini kita akan ada bahas Astra juga. Namun kalau kita lihat dari keempat pilihan saham saya, Saratoga ini yang cenderung downtrend. Alasan saya adalah secara fundamental sebetulnya nilai buku Saratoga ini masih luar biasa di level 4 ribuan. Dan kalau kita lihat, kita juga membaca berita bahwa Saratoga ini melakukan aksi buyback. Jadi ini juga sudah dikonfirm ya. Jadi ini kita bisa melihat di harga level seperti ini, sebetulnya dengan perusahaan mengindikasikan mau buyback, ini sebetulnya cukup menarik, Mas David. Jadi di level yang sudah jebol seperti ini dan biasanya secara umum, trader retail itu merasa ketakutan atau khawatir untuk menangkap pisau jatuh seperti ini. Malah menurut saya, ini merupakan area-area yang sudah cukup menarik secara risk dan rewardnya. Secara tronikal, posisinya masih downtrend tidak Pak? Secara trend masih downtrend. Dan hari ini bahkan meskipun rebound 5% pun belum mengubah trend downtrend menjadi uptrend. Apabila untuk mengkonfirmasi menjadi paling tidak sideways, itu perlu menutup di level di atas 1.910 sebagai konfirmasi keluar dari area downtrendnya. Baik, penutupan hari ini untuk dari Saratoga masih di 1.785, menguat di 5,93%. Dan kita beralih ke saham pilihan terakhir, ada Astra International, di mana juga direkomendasikan buy ini. Analisis pertimbangan juga merekomendasikan untuk SII, di mana dalam beberapa waktu terakhir juga mengalami koreksi yang cukup dalam, kemudian sempat mengalami autorecheck bawah juga, karena perdagangan Jumat-Pekan lalu, Astra merupakan salah satu pemberat untuk indah kargasam kabungan. Ya, betul sekali Mas David, ini kan menjadi aneh ya, kalau kita lihat Astra dengan kualitas saham yang sebagus ini juga, dan kemudian dengan kenaikan nilai tukar rupiah kita, yang cenderung menguat sampai dengan saat ini, kita melihat bahwa ini sebenarnya mendapatkan momentum yang positif untuk Astra ini. Dan ada autorecheck bawah di hari Jumat kemarin, sebetulnya itu memberikan peluang bagi yang belum memiliki saham ini untuk mengakumulisinya dengan level support di level 6.000, Pak David. Baik, 4 saham pilihan yang direkomendasikan pemirsa ada INTP, Telkom, Saratoga, kemudian juga Astra International, komunikasi fundamental secara teknikal, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa. Pak Berlian, kita masih punya satu segmen lagi, cukup banyak pertanyaan yang masuk di WhatsApp interaktif kami, terutama menanyakan saham-saham komoditas pertambangan batubara. Langsung saja, waktu kita cukup terbatas, dominasinya pertanyaan di sore hari ini untuk saham-saham perbasis komoditas, terutama untuk tambang batubara. Ibu Liana dari Surabaya, ITMG sudah ambil posisi di 41.250, nyangkutnya sudah cukup tinggi sekali ini, Pak Berlian. Analisis dan strategi paling tidak untuk menimalkan kerugian yang terjadi. Oke, mari kita lihat. Itu untuk ITMG, itu karena ada pembagian dividen sebelumnya, Mas David. Jadi menurut saya, apabila kita memiliki posisi yang cukup tinggi, maka secara bijak, silakan dihitung terlebih dahulu, di harga awal tadi dikurangi dengan dividen yang diterima. Maka itu akan menjadikan harga problem kita sebutnya di level berapa. Untuk Ibu Liana tadi, kalau saya tidak salah namanya, maka yang disarankan adalah di level sekarang ini, apabila biasanya kita akan susah untuk melakukan cut loss ya, tapi kalau kita melihat untuk level ini, sebetulnya ITMG ini momentumnya untuk rebound ada. Di level sampai dengan ke level 30.3800 saya melihatnya. Mas David, jadi ada kenaikan 10%. Jadi silakan dihitung terlebih dahulu dari posisinya itu di level berapa. Namun apabila ingin meng-average down, melakukan average down untuk di sana ini, saran saya jangan, karena secara umum, untuk saham-saham batubara, mid-termnya sampai dengan long-termnya, ini sudah saya kecuri, ada di satu saham tertentu. Oke, selanjutnya ada Bapak Ronald, ini tidak menyebutkan lokasinya di mana. Untuk harum, Pak, apakah masih akan turun? Hari ini tampaknya berbalik arah di 14.20, Pak Berlian? Oke, untuk harum ini ada sedikit perbedaan, Mas David, karena ini ada sedikit cerita soal nickel-nya. Jadi secara cat pun ada di level support. Saya melihat di sini, selama masih terjaga di atas 1.370, maka sebetulnya peluang untuk rebound terlebih dahulu, ini masih ada untuk harum. Jadi sampai dengan di level 1.470 untuk harum level rebound. Baik, selanjutnya tidak menyebutkan nama dan lokasi UNTR. Hari ini apakah naiknya solid? Berapa target selanjutnya untuk UT? UNTR lebih mirip seperti ITMG, di mana dividennya sangat besar. Jadi ini adalah sebetulnya penurunan yang cukup wajar untuk UNTR sendiri. Dengan pola yang lebih menarik dibandingkan ITMG, ini ada di level support yang saya lihat, selama masih di atas 23.000, maka sebetulnya itu masih akan cukup terjaga. Dengan catatan level resistennya ada di level 26.425, Mas David. Baik, selanjutnya untuk PT BA, Bapak Lutfi dari Tanggrang sudah ambil posisi di 3.490, tampaknya level penutupan hari ini, Pak. Ya, nah untuk PT BA ini sangat menarik, berbeda dengan saham-saham yang lain, yaitu yang lain tadi sudah menyampaikan dividennya, sudah membelikan dividen. Untuk PT BA ini karena kita tahu bahwa pembelian dividennya belum diumumkan dan belum dilakukan, maka ini masih ada peluang bahkan yang cukup tinggi sebetulnya untuk PT BA ini. Dengan catatan, kita melakukan pembeliannya dengan level support di level 3.300, level kemarin ya, Mas David ya, dengan catatan resisten pertama ada di level 3.600, dan kemudian yang masih cukup menarik buat saya adalah bahkan sampai di level 3.900 pun masih cukup terbuka. Oke, terakhir singkat saja, Bapak Abdul dari Tulung Agung, Medco, Pak, 935 penutupan hari ini, analisisnya. Medco juga, ya, Medco ini berbeda dengan saham-saham batubara, Mas David, di mana saya lihat untuk ribonnya pun sebetulnya juga ada peluang untuk itu. Namun tentu saja, alasan resesi masih harus kita pantau secara ketat. Level support ada di level 980 sampai dengan level 900, dan apabila terjaga, maka kenaikan sampai di level di 1.040, sebetulnya masih buka peluang. Sekali lagi, oil sangat terkait dengan resesi, jadi itu adalah satu hal yang perlu kita waspada juga. Baik, Pak Abdul dari Tulung Agung tampaknya sekaligus mengakhir kebersamaan kita di IDX Session Closing untuk kali ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami. Terima kasih juga, Bapak Perlian. Sehat selalu, Pak. Sampai bertemu kembali. Sehat selalu, Mas David. Terima kasih. Baik, terima kasih hadap Bapak Perlian, Juveni Head of Sales and Branch Koordinator RHB Sekuritas. Dan tampaknya, perbincang tadi mengakhir kebersamaan kita di IDX Session Closing untuk kali ini. Akhirnya, saya David Sun Oval, dan seluruh kawal kerja yang petugas mengucapkan terima kasih, dan sampai berjumpa kembali. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!